Hari ini sudah kita sampaikan ke Bapak dan Ibu. Saya gagal saja di HBA 1C, misalkan sampai sekarang ada yang seperti itu, Mangga langsung kontak ke Pak Asef Hariri, nanti akan beliau sampaikan, nanti malam sebelum dicek lagi, Bapak, Ibu, makan apa, minum apa, nanti beliau akan sampaikan. Karena tidak dibuka umum sih. Karena itu agar deteksinya tidak terlihat besar. Jadi sesungguhnya kandungan gulanya itu besar, misalkan sampai level masih di 12, tapi sebelum kita tes minum-minuman tertentu, makan-makanan tertentu, pas dites itu rata-rata akan nilainya muncul di bawah 9. Seperti itu sih Ibu ya. Karena ya jamaah itu sesungguhnya isti to'ah, tapi hanya HBA 1C saja, pola selama 3 bulannya saja yang tidak teratur. Contoh, pola makan kita Bu, sehari-hari ada yang teratur? Kita tidak teratur biasanya. Nah disitu Bu, lonjakan spek dari gula darah kita. Ya contohnya saja, Ibu kan saum sebelum pemeriksaan gula darah ya. Saum dulu misalkan dari jam 10 pas diperiksa, kan turun ya, drop gula darahnya sampai level tertentu. Tapi pas Ibu harus makan, 2 jam kemudian dicek, blok, naik. Nah seperti itu gitu. Nah nanti Bapak Ibu yang HBA 1C-nya masih besar, bisa langsung konsultasi dengan Pak Asep Hariri ya, Pak Bu Mangga silahkan. Kalau nomornya sudah hilang, japri lagi ke saya, nanti saya kirimkan lagi nomornya. Nah kesehatan ini salah satu penentu jamaah haji untuk bisa berangkat tahun ini. Tapi Pak Bu, Alhamdulillah, kita kemarin saya sampaikan, share kemarin foto ya Bu ya. Kita rapat dengan Kemenang Kota Bandung, Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung. Isti Toa sekarang Bu, contoh, dipermudah oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Karena apa Bu? Jamaah yang sudah diperiksa itu 1.800 Bu, Kota Bandung. Tapi yang melunasi sampai hari kemarin baru 1.132. Banyak ganjalan di Isti Toa-nya. Jadi sekarang bakal diperingan. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, kedepannya kita bisa melunasi semua. Itu. Jadi diperingannya, tapi nanti dalam bunyi klausul isti Toa-nya Bu, punten. Kalau kedepannya itu banyak isti Toa dengan pendampingan obat. Wah ya, nah. Ya, karena emang, ya contohnya saya ya Bu, pola makan saya ya tidak teratur. Seringkali, sering banyak makan di waktu malam. Yang itu banyak mengakibatkan gula darah saya mungkin tinggi. Oke, itu untuk masalah kesehatan. Kemudian, yang seringkali disampaikan Bu, kita membiasakan jalan itu emang suatu kemastian untuk ibadah haji. Karena nanti Ibu akan melihat gambarannya ketika kita hajian, kita bahkan harus sampai berjalan berapa kilo sih gitu. Nanti terlihat. Kemudian, isti Toa finansial. Jelas, sekarang pelunasan kan 51 juta lebih ya Bu. Nah, seperti itu. Jadi otomatis, ya kita harus punya uang kalau satu jodoh, untuk pelunasan saja kan, dengan dana awal yang 25 juta, berarti harus punya 102 juta lah. 103 kita bulatkan. Belum bimbingan, belum bekal, belum buat oleh-oleh, wah kedah sabaraha gitu. Ya, itu mungkin jadi, kita harus mempersiapkan diri dalam finansial kita. Jadi yang pertama, ini apa Bu? Fisik, finansial, pesak, manasik, pasuk, agar kita kuat. Jangan sampai ketika kita ngelihat Ka'bah, duh, dipayunin Ka'bah, kita kedah macanaon gitu. Jangan sampai kita lupa ketika kita pertama kali ngelihat Ka'bah. Contoh, Allahumma Zid Hazal Baita. Teruskan Pak. Allahumma Zid, Allahumma Zid, Allahumma Zid, asliqan, takriman, 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 wazid man syarrafahu, wakarramahu, miman hajjahu, awitamarahu, takziman, wa takriman, iman wabiro mudah ya Pak ya mudah kalau hafal Pak tinggal diulang lagi Oke kita cek ibu-ibu hafal tidak ya Allahummaantasalam Pak tuh tinggal ibu-ibu maharapal Pak eh licik cernesi ustad mah hari ibu-ibu ma doa nanu pondoknya Pak gini Pak panjang pondok kembalinya pada kita mau doa itu panjang mau doa itu pendek kalau motivasi kita beribadahnya kuat yang panjang Insyaallah hafal Pak Hai Kang dan apa surat al-baqoroh apa lima ayat pertama dan tiga ayat akhir pasti rata-rata menjawab seperti itu gitu tapi kalau kita mau kita niat kita bener beribadah ingin diterima dan ingin mengharap Ridho Allah sepanjang-panjang nasurat al-baqoroh dengan 286 ayat hafal Insyaallah bu Nuh hafal ya tapi kitanya ber membiasakan diri Insyaallah kayak jadi mana sih kita harus kuat harus siap Bu kita mulai tawaf itu pertama kali dari Hai dari rukun aswadi kebelakang kita lihat apa Pak Hai lampu hijau Oke berarti Insyaallah kita tidak akan memulai tawaf dari rukun dan Yamani ya ketika kita melihat Hajar aswad oh di dia Bismillah Wallahu akbar boleh kita nyium Pak boleh mangga boleh pakai tongkat disentuhkan boleh sudah pakai tongkat disentuhkan kemudian dicium boleh dengan isyarat saja boleh hukumnya ada afdhuliah tidak tidak Pak sama saja mau kita punkan cium mau kita istilah mau kita isyarah itu sama karena Rasulullah sudah memprediksi beberapa ratus tahun ke depan setelah masanya umat Islam itu beribadah haji sangat banyak sampai sekarang kan ada kuota gitu jadi Rasulullah sudah memprediksikan kedepan jamaah haji itu sangat banyak bu kuota murni jamaah haji seluruh dunia setiap tahun itu kurang lebih tiga juta yang legal bu yang legal itu tiga juta yang ilegalnya ya bisa sudah jadi sampai empat jutaan ya seperti itu makanya jangan kaget nanti banyak orang punten kalau bahasanya bergelimpangan di depan hotel kita ketika mau masuk tanggal 8 Jul Hijjah itu jangan kaget apalagi kalau kita jamaah haji Jawa Barat ditempatkan di mahbas jin bu mahbas jin itu daerah persimpangan antara Jamarot di Mina dan Mekah Masjidil Haram jadi otomatis itu tempat favorit bagi mereka yang haji tanpa visa haji mereka pasang tenda bu tidur di trotoar seperti itu sangat banyak jadi jangan kaget nah jadi kita harus perkuat tiga hal ini kesehatan kita finansial kita kemudian manasik kita jadi pesak fisik pasuk kalau kuat tiga hal ini Insyaallah haji kita akan mabrur Oke kita lanjutkan ada fasilitas bagi jamaah haji bu semua fasilitas itu tidak dari KBIH Hai air nama tambahan u-nya banyak dari KBIH u tapi juga ada fasilitas yang dari pemerintah jadi ketika ada fasilitas dari pemerintah kurang jamaah tuh kadang-kadang protesnya ke kita ke kami ke KBIH hari KBIH ngahuleng nah hanya ada fasilitas pemerintah makanya kenapa itu harus kami sampaikan agar Ibu tidak keliru tapi kita walaupun itu fasilitas dari pemerintah kita akan membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan fasilitas tepat pada waktunya Oke yang pertama dari bimbingan manasik berarti itu kewajiban kami ya Pak ya bimbingan manasik dasar itu 12 kali pertemuan Alhamdulillah persis kota Bandung kita sudah full bisa menepati janji ini dari KBIH U kita melaksanakannya 12 kali pertemuan di daerah lain mungkin belum bisa Bu karena keterbatasan apapun itu batasannya mungkin tempat mungkin fasilitasi SDM nya ataupun pembiayaannya ya seperti itu walaupun kan sudah kita sharekan biaya dari jamaah kita serahkan kepada pelaksana-pelaksana itu tapi ah di saya Ahmad cukupnya 10 kali cukupnya 8 kali dan kadang-kadang jamaah ketika kita diagendakan juga selalu ada aduh saya ada kegiatan a b ca sudahlah diringkas jadi 8 kali itu bisa jadi seperti itu kemudian Bu ada manasik lanjutan atau visitasi nah liciknya tapi Bu kami di kota Bandung karena saya pemateri dari pusat juga materi-materi pusat itu langsung kita masukkan ke manasik dasar jadi visitasi ini sudah tidak kita lakukan untuk level kota Bandung karena materi ini Bu di KBB tidak menerima Kabupaten Bandung tidak menerima Cimahi tidak menerima yang menerimanya itu baru kota Bandung dan mereka baru menerimanya ketika ada visitasi dari pusat gitu yang para pembimbing yang sudah punya sertifikasi dari Kementerian Agama pusat kemudian yang terakhir ada praktek lapangan dua kali pertemuan Alhamdulillah di kita di kota Bandung kita melaksanakan satu kali Hai jadi persiapan bukan seperti rombongan yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ketika kita melaksanakan haji nanti jadi baru gambaran belum rombongan seutuhnya nanti Ustadz Pan Abite Kamari request sarombongan teh hoyong sarang Ibu A B C D Bu request boleh tapi ketika realitanya tidak bisa kami penuhi jangan protes ya Bu ya karena kita juga memikirkan hal yang lain kita memikirkan contoh tahun kemarin ya Pak Bu Punten jumlah ibu-ibu itu lebih banyak dari jumlah bapak-bapak Hai jadi otomatis kita tidak bisa meregukan ibu-ibu sebagaimana kahoyong na bayang kena tubuh Hai bapak-bapak seragu hoyong opatan tapi ketika kita bagi pecah menjadi sepuluh regu bapak-bapak itu paling banter hanya tiga orang gitu susah karena jumlah bapak-bapaknya sedikit kalau sekarang sih Alhamdulillah hampir berimbang yang mudah-mudahan tapi Bu rata-rata gambaran nanti di hotel di kota Mekah rata-rata 4-5 orang satu kamar jadi kalau usah saya pengen enam orang ibu-ibunya oh kayaknya sepertinya belum bisa seperti itu itu ya Bu ya Oke peralatan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan dari KBIHU pertama KNI Rom untuk laki-laki ya Pak Ibu-ibu jangan minta ya Nah gitu jadi yang akan dibagikan oleh kita KNI Rom adalah laki-laki nanti ketika pelaksanaan praktek manasik terakhir di buah batu di Ciganitri Bapak akan mendapatkan ini kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan satu buah ransel Hai kenapa satu buah ransel untuk memudahkan kita selama praktek ibadah haji nanti dari tanggal 7 sampai tanggal 12 atau tanggal 13 Zulijjah karena Hai tas atau koper kabin yang dibagikan oleh pemerintah atau maskapai itu kami kira itu tidak cocok untuk dibawa-bawa oleh jamaah haji selama praktek hajian medannya berpasir medannya berkerikil jadi nggak nyaman jadi mending pakai ransel tapi kita beri catatan ransel itu nanti di belakangnya ada kolom nama supaya tidak tertukar ya karena tasnya ranselnya sama gitu jadi ada kolom nama Bapak mau tempelkan foto di tas Bapak silahkan mangga agar tidak tertukar dengan yang lain atau ditukar dengan foto yang aneh misalkan silahkan saja yang tidak terfikirkan oleh orang lain gitu kan ah saya mah kau pernah misalnya dek ditempelan gelas plastik hek mangga paling digunting gitu kan seperti itulah nah mangga itu mah silahkan inovasi masing-masing ransel itu hanya digunakan di tanah suci jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan koper bagasi dari pemerintah yang akan KBIH bawakan kepada Bapak Ibu si ranselnya masukkan dulu di koper bagasi jadi jangan dipakai ah kesempatan ya nambahan bekal jangan Bu karena ketika kita naik pesawat haji hanya tiga buah tas tadi yang boleh kita bawa yang lainnya lempar Bu lempar Pak lempar Pak simpan Pak simpan Bu ya seperti itu apalagi nanti pas pulang Bu karena pulang kan kopertnya anakan incuan gitu seperti itu simpan Pak selain tiga buah koper tersebut idealnya seperti itu oke kemudian jadi yang ini ransel untuk Bapak dan Ibu akan kita bagikan tiga kerudung dan kaos kaki wanita kami dari persatuan Islam misi kami berda'wah menyampaikan kewajiban tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan agar membiasakan diri karena banyak juga yang masuk ke KBIH persatuan Islam itu pun ibu-ibu yang belum pakai kaos kaki setiap harinya bu kaos kaki wajib sunnah wajib jangan sampai kita payas kau pakai kaos kaki hanya hajian saja tapi keseharian kita harus pakai kaos kaki Bersad kenapa di persisma tidak dibagi manset atau kaos tangan yang menutupi jari misalkan kok orang lain makan ibu-ibunya pakai kaos tangan seperti itu agar tidak gampang batal bersentuhan misalkan dengan yang lain bu itu tidak jadi kewajiban ibu-ibu karena justru ketika haji atau umroh itu termasuk larangan ikhrom karena lapak tangan itu harus terbuka seperti itu justru di yang lain terbalik Pak ditutup nah itu silahkan bapak ibu melihat sendiri kondisinya kemudian bapak-bapak ibu-ibu juga akan mendapatkan matras nah dibagi matras karena nanti untuk menambah kenyamanan saja di muzdalifah kalau di minah insyaallah nyaman di Arofah kita tidak akan sampai tidur ya mau apa tidur bu di Arofah berdoa di Arofah bukan tidur gitu karena kita hanya siang di sana paling ya nunggu jemputan sampai jam 9-10 malam kita tidak akan terlalu banyak beristirahat di Arofah di minah sekarang bu rata-rata sudah 2 tahun kita mendapatkan fasilitas tambahan kasur gitu nah yang jadi problem bu kalau ada kasur nanti tinggal disepakati bersama apakah semuanya mau tidur di kasur atau tidak karena dengan adanya kasur Pak di tenda itu jatah buat manusia jadi berkurang jatah buat jamaah haji jadi berkurang gitu herin ku kasur mau sholat kekudu kedah ngentep ken helak kasur gitu kita mau sholat di entep ken helak baru sholat beres sholat jadi motivasi jamaahnya itu sudah karena ada kasur bu tidur we hayo di minate nah itu yang kita tidak harapkan juga dari jamaah oke kemudian kita akan mendapatkan topi dari KBIH untuk ibu-ibu ada untuk bapak-bapak juga ada tapi kita sampaikan kepada bapak-bapak memakai topi ketika umroh setelah kita mengucapkan labai keumrotan jangan dulu dipakai sampai kita tahlul setelah tahlul baru boleh pakai topi jadi kalau jalan-jalan papanasan pakai topi Pak sesuai anjuran kesehatan gitu kan dan nanti ketika hajian badai panas 52 derajat celcius pun Pak jangan pakai topi setelah mengucapkan ihlal ikhram haji labai ke hajan sampai tahlul jangan pakai topi bapak-bapak dan ibu-ibu mah sadidin tenge buni gitu jadi ibu mau pakai topi mah enggak tidak ada larangan untuk ibu-ibu oke kemudian bapak ibu akan mendapatkan kantong sandal hanya untuk membuat nyaman kita untuk masuk beribadah ke Masjidil Haram atau Masjidil Haram di Na Madinah Masjid Nabawi ya seringkali kita menyebutnya oke kemudian nanti ada tanda rombongan kita berikan untuk pembimbing dan ketua rombongan itu bendera besar lumayan besar lah jadi sehingga jamaah ketika kita berangkat dari tenda ke Jamarot tidak tersasar bu lihat bendera yang ada di depan nanti ada gambarannya kemudian kita berikan juga sal persatuan Islam agar jadi penanda kemudian di kerudung bu nanti ada tandanya hijau itu agar dipakai ketika prosesi ibadah agar apa bu kasihan bu pembimbing teh jangan sampai mereka matanya terganggu gitu agar lebih mudah mencari dan mengumpulkan jamaah bu ini seragamnya walaupun punten kita hanya kasih satu gitu nah itu mah sepintar-pintar mengakomodir kerudung yang satu itu gitu oke nanti kalau asal semua orang dapat bapak-bapak dan ibu-ibu juga bapak tongyungkan kerudung ya nah gitu oke kemudian peralatan yang akan diberikan dari maskapai penerbangan bu jangan terlalu euforia ketika Ustaz kenapa jamaah yang lain mah udah dapat koper saya kok belum gitu ya bu datang koper itu sesuai urutan kloter sesuai urutan gelombang jamaah haji Indonesia ada gelombang 2 ada 2 gelombang gelombang 1 gelombang 2 yang mereka berangkat awal dari tanggal 12 Mei sampai 23 Mei pasti mereka akan mendapatkan fasilitas koper awal bu kita karena kita biasanya menempatkan diri dan meminta kepada pemerintah untuk ditempatkan di gelombang 2 harus lebih bersabar menerima fasilitas koper tersebut nah hata tangga abdi toskenging nyamajah nak da gelombang 1 kloter nak kahiji deh seperti itu jadi wajar dia harus nge-packing barangnya lebih awal daripada kita tapi minimal bu minimal tiga hari sebelum keberangkatan koper sudah kita terima bu tiga hari cukup buat packing? cukup insyaallah karena nanti kita akan bagikan cara packingnya oke tiga buah tas ya pertama koper bagasi kemudian koper kabin dan kantong paspor ini gambarnya bu yang tahun terakhir bocoran tahun ini kita belum tahu tapi mudah-mudahan sama dengan tahun kemarin agak lebih kuat kopernya kalau rodanya mah sama gampang patah karena nanti ibu yang mengakibatkan mereka patah nanti tahu ini koper besar nanti ada batasan dan membawa barang tidak boleh lebih dari 32 kg insyaallah pak berangkatnya mah alhamdulillah rata-rata 15, 17, 18 harampang ketika berangkat tapi pulang 32 kg teh kurang keneh seperti itu nanti selain kopernya nanti akan mendapatkan juga sarungnya agar penanda nanti ada tulisan nama ibu nomer paspor ibu ditulis dengan spidol permanen ya bu ya biar lebih mudah ibu mau tambahkan bikin foto 10 kali 8 ditempel di koper ibu mangga iu foto artis iu tas abdi supados te ayah nunyanak batur mangga itu bebas bu tidak ada larangan menempelkan foto masing-masing asal tog nempelkan foto batur we bunya koper kabin koper bagasi ini hanya boleh diisi 7 kg koper bagasi koper kabin tadi 32 kg kalau muat dari rata-rata muatnya hanya 28 kg silahkan eh mohon koper bagasi 32 kg koper kabin 7 kg tas lempang secukupnya karena dipaksakan juga berapa berat tidak akan cukup hanya sebesar ini kecil sekali oke jadi hanya tiga buah tas ini yang boleh kita pakai selama penerbangan baik dari Indonesia ke Arab Saudi atau dari Arab Saudi ke Indonesia oke persiapan awal bagi jamaah sebelum berangkat di rumah koper bagasi satu pakaian seperlunya tiga style kalau untuk laki-laki ibu kalau untuk ibu-ibu ibu punya kebiasaan pakai pakaian sehari berapa dua berarti ibu hitung nanti kita disana empat puluh hari ibu mau nyuci berapa kali dalam empat puluh hari itu ibu harus konsep dari sekarang jadi saya bawa bekal sekian jumlahnya karena kalau kita bu konsepkan untuk ibu-ibu itu beda-beda keperluannya karena seringkali ada yang sehari ganti tiga kali sehari ganti dua kali kalau bapak-bapak sih relatif mudah untuk empat puluh hari tiga style gampang bu nya damun kotor mah pangisah gitu kan mudah tapi ingat bu sekali lagi pakaian itu ditulis nama dibalik ya kalau kita nyuci nanti disana agar tidak tertukar apalagi pakaian seragam seragam se-Indonesia kan sama ya ibu ya nah itu jadi tulis nama sebagusnya agar tidak tertukar dengan pakaian orang lain oke alas kaki sendal jepit atau sendal gunung kalau saya pribadi sih saya biasa pakai sendal gunung kayak gini jadi mudah yang bagian belakangnya ada talinya biar kuat gitu jadi enak ini bukan promosi merek sendal ya bukan tapi yang saya biasanya pakai sendal seperti ini tapi kalau ada yang punya kebiasaan ah Ustad enak keneh pakai sendal jepit silahkan pak kita tidak ada larang yang dilarang itu memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki itu saja oke siapkan cadangan kain ikhrom bagi pria ibu-ibu tidak usah masukkan kain ikhrom di tasnya oke makanan kering awet silahkan ada sukri ada nonde ibu abon silahkan Mustafa silahkan rendang kering silahkan rendang kering jangan rendang padang basah sumbing kaditu basi oke rendang kering itu silahkan yang suka pedas tambah bekali bon cabe misalkan atau sambal yang kering ya bu ya sambal kalau sambal saset sih pak bu nanti bapak ibu nanti disana sesudah landing masuk ke hotel itu disambut nanti dibagikan alat makan satu set dibagikan alat makan minum satu set plastik kemudian sambal saus kecap itu dibagi jadi aman sebenarnya makanan kering awet alat-alat makan kalau mau ya yang plastik saja bu karena kalau yang beling gak boleh dialungkan bebes melamin sama resikonya pecah kalau mau juga alat makan plastik alat-alat mandi silahkan tapi tegedahlah duikannya naksi wurma bawa gayung gak perlu pak dulu bu unten kalau dulu sering diinformasikan bawa tali tambang lima meter gak usah bu bu buat jemur di sana sudah dipersiapkan oleh pihak hotel untuk pihak maktab lagian kita nginep di hotel bintang 4 bintang 5 bu jadi gak usah bawa paku bawa palu gak usah gitu kalau saya pribadi bu saya nyuci nyuci jarang di lantai atas dengan mesin cuci yang umum komunal jarang saya gak gesrekwek ke sabun mandi biasa di kamar di keringinnya gampang bu tempel cepat kering lu daripada di atas ngantri banyak orang kemungkinan tertukar itu memang gak silahkan ember lipat kalau ember lipat bu gak usah gak usah gak usah dan ibu sayang fasilitas ibu itu eh oke ember lipat kalau dimasukkan ke sini kan space-nya mengurangi untuk bekal kita yang lain kalau saya pribadi bu di mah di mah basjin di misfalah di bahutmah di lokasi-lokasi maktab bu itu pasti ada toserba di toserba itu ember sabun sikat gigi deterjen itu semua ada mudah dan rata-rata bu di dekat-dekat maktab Indonesia itu si orang Saudi itu ketika mereka tahu oh ini jadi pemukiman Indonesia bu rata-rata mereka punya pelayan yang bisa berbahasa Indonesia mudah mau beli ember gak usah ngomong istaridal gak usah saya mau ember gitu aja nanti mereka bawa gitu ada jadi mudah bu punten coet kayak ayah coet itu apa udah ulekan buat bikin sambal itu ada gitu bu itu mudah oke jadi jangan di mainframe kita duh kita 40 hari masak gimana oke ngaliwat kumaha gak usah bu oke lanjut alat-alat mandi itu palingnya sabun odoh sikat gigi terus handuk bu itu yang penting kalau saya ngasih tips siapa bu saya bawanya kanebo bukan handuk ya lebih cepat kering lebih cepat mengeringkan badan ya simple ya pak ya kalau kita dehidrasi pak masukkan ke air saya bawanya kanebo ibu mau ngikut mangga kalau saya ah tuh biasa kanebo masuk bau nyari tos dianggeng ngelap badan dibersihkan helah jadi mau bau gitu seperti itu saya bawanya kanebo jadi ibu kanebo sakandal kandana kanebo lebat kana koper sakumaha sakiyo ari handuk kamu mau handuk lebarnya kan makan space di koper gitu seperti itu saja oke kemudian ibu punten tos langsung konsep ibu-ibu mah berangkat saya bawa ini ini tos langsung di kepalanya seperti itu oke obat-obatan pribadi ibu punten yang punya kebutuhan khusus obat-obatan pribadi dipersiapkan dikoordinasikan dengan puskesmasnya nanti ketemu dengan pamuga di asrama haji beliau dari kkp kantor kesehatan pelabuhan nanti minta dicap ya pak ya karena ibu kalau bawa obat-obatan itu tidak boleh masuk ke negara orang lain apalagi kan porsinya banyak ya kita bawa untuk 40-42 harian gitu jadi kan banyaknya rata-rata gitu bawa obat jantung 42 hari banyak itu nanti dicatat dikasih lembaran obat-obatan dari puskesmas nanti sampai di asrama haji diperiksa nanti dicap oleh petugas dari kantor kesehatan pelabuhan karena pelabuhan kita nanti bocoran pak kota bandung jadinya di indramayu ya jadi pelabuhannya di indramayu ya bingung nanti tidur petugas pak kalau jamaah pasti ada tapi untuk petugas masjidnya juga belum jadi gitu ada hotel paling nanti di ibis kayak seperti itu yah obat-obatan pribadi ya bu yah ibu harus siapkan dan nanti bu tipsnya gini obat-obatan pribadi ibu jangan semuanya langsung masukkan ke koper bagasi kita bu kan nanti bermalam dulu di asrama haji siapkan untuk 1-2 hari ibu pisahkan dulu untuk di koper kabin nah sama obat-obatan yang diperlukan itu ada oke sudah sudah dicatat nanti dicap oleh petugasnya kita lanjutkan bu ini batasannya dari nanti ibu dapat koper ada tulisan ini di setiap koper bapak ibu juga sama tidak boleh membawa lebih 32 kg di koper besar koper bagasi oke bu yah sudah terlihat yah jangan jangan bawa pisau buat apa masak pun kita tidak yah pisau lipat buat apa apalagi ibu pisaunya nanti disimpan di koper kabin itu haram kata petugas penerbangan itu pasti tidak diperbolehkan kalau dulu pernah diperbolehkan disimpan di koper bagasi untuk karena jamaah haji dulu kan kita belum menyediakan catering dari pemerintah jadi boleh bawa pisau padahal dulu pun pisau banyak di toko disana meteran atau tambang itu nanti disana banyak paku ayah dengan kekehwe jamaah haji Indonesia mah saya pernah mengalami memeriksa calon jamaah haji kopernya berat bu lebih dari 40 kg pak nyanak naon nyanak batu akuarium kangen naon pak ngerah ngenahen ngelempar setan buat lempar jumroh bu bawa dari sini batu akuarium yang putih gak usah nanti saja disana oke senjata tajam perhiasan uang tunai yang terlalu banyak kalau mau uang tunai itu simpan di tas yang posisinya nanti dekat dengan bapak ibu kalau tidak di koper kabin di kantong paspor di tas lempang ibu oke minyak nyanak minyak tanah tapi ini peraturan harus kita sampaikan minyak tanah goreng korek api atau macet korek gas kemudian bom bom ya senjata api kembang api dan lain-lain emang bade naon cairan yang bersifat korosif air zam zam cairan dalam botol jadi kayak kecap saus itu jangan gak usah bawa dari sini nanti disana dibagi atau beli disana banyak ya disana mudah toko naon pak bu yang paling umum disana apa oke ada yang pernah umroh biasana balanja dimana bu bin dawud madi cedah supermarket nanaminan naon bu oke nanti naon pak kompor oke ada kompor buat apa bawa kompor gitu kan benda yang mengandung magnet buah-buahan yang berbau tajam jangan dibawa kemudian powerbank boleh bawa powerbank boleh bu tapi jangan disimpan di koper besar ini catatannya di koper besar jadi kalau mau di koper kabin ya boleh nanti koper kabin ibu bapak isi satu untuk bapak-bapak satu setel kain ikhrom karena kita di gelombang 2 insyaallah akan diberangkatkan dari asrama haji harus memakai kain ikhrom Alhamdulillah dakwah kita sampai sekarang semuanya kita bukan mau ihlal ikhrom di pesawat siapa sih yang mau ihlal ikhrom di pesawat kalau tidak lewat mikot mah untuk apa gitu kita ihlal ikhrom tapi karena pesawat itu akan melalui mikot jadi kita memakai kain ikhrom dari awal dan itu sudah disadari oleh pemerintah makanya yang gelombang 2 itu harus bawa kain ikhrom dan dipakai kain ikhrom sebelum yang berangkat dari asrama haji oke jadi pak satu kain ikhrom satu setel simpan di koper besar satu setel simpan di koper kecil koper kabin oke pakaian untuk satu hari jadi kita berangkat disini pakai batik haji semua istirahat pakai baju salin karena besoknya batiknya dipakai lagi untuk berangkat ke Arab Saudi seperti itu keperluan sholat ya mukana lipat itu kita bawa persiapkan dan kalau tidak pun pak biasanya kita di asrama haji sholat di masjid kecuali di indramayu masjidnya belum selesai gitu kita bawa peralatan sholat pribadi ya nanti kondisi sholatnya bagaimana nanti kita kondisikan disana berjamaat oke alat mandi untuk satu hari obat-obatan yang diperlukan makanan kecil yang diperlukan bawa snek mangga silahkan power bank boleh catatan obat-obatan yang dibawa harus disertai catatan nama obat dan jumlahnya untuk didaporkan kepada dokter klotor di asrama haji atau embarkasi ya bu ya jadi ada catatannya nanti dicap oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan lanjut tas paspor atau tas lempang diisi satu bukti pelunasan bapak ibu yang dari bank nanti yang kemarin sudah dititipkan ke kami akan kami kembalikan kepada bapak ibu bu harus dibawa yang aslinya tidak usah kopinya saja oke sesungguhnya data bapak ibu itu semuanya sudah ada di asrama haji cuma ada yang keselip tertukar nah jadi ibu punya persiapan pak bu kok di data saya nggak ada nama pun ternyak nggak ada nama ibu tati misalnya ini saya ada ini BPIH nya oh iya sini kan bu jadi kita serahkan saja ketika itu jadi biar ibu karena asalnya bu tati pun di room list di data tidak dapat jatah makan satu hari itu tapi ini saya masuk ada saya bawa BPIH nya oh nanti dipersiapkan kartu kesehatan KKJH dan kartu vaksin kalau dulu masih ada tahun sekarang masih diberikan Pak Muga KKJH masih ya oh berarti masih nanti ada gambarnya bu yang seperti apa nanti sehari bapak ibu sebelum berangkat koper itu harus diserahkan ke kami jadi koper yang besar koper bagasi sehari sebelum berangkat diserahkan ke kami contoh kita masuk kloter 45 berangkat tanggal 28 Mei misalnya tanggal 27 Mei harus diserahkan ke kami kita kasih batas waktu biasanya kita langsung bekerjasama dengan kemenang lokasinya di kemenang saja agar tuh rungka keringkik gitu langsung di drop oleh bapak-bapak dan ibu di kemenang kita kasih waktu dari jam 6 sampai jam 8 pagi kalau ketinggalan nanti kopernya dikembalikan ke jamaah dan dibawa dengan jamaah dan nanti di asrama haji pemeriksaannya akan lebih lama dari yang lain karena yang lain mas sudah diperiksa jadi di scannya itu sehari sebelum jamaah datang jamaah datang itu tinggal ada dama-namanya saja punten Pak Hadiana diharapkan dari kloter 54 datang ke tempat penimbangan koper misalkan ternyata punten biasanya bapak-bapak apa yang paling sering rokok pak lebih dari 200 batang kalau mau bawa rokok lebih dari itu ngobrol ke yang sudah haji pak ada tipsnya oke seperti itulah nanti bapak akan mendapatkan SPMA ketika ngumpulin koper surat panggilan masuk asrama oke kemudian agenda haji yang dari kita itu dibawa catatan-catatan karena bacaan doa pun sudah ada di agenda haji yang sekarang kemudian uang bekal pribadi itu silahkan disimpan di kantong selempang karena kantong itu akan selalu menempel dengan bapak dan ibu kecuali tidur living cost nanti akan dibagikan tahun terakhir 2022 masih full 1500 real tahun kemarin di diskon diskonnya tidak real lagi dibaginya rupiah 3 juta 30 ribu rupiah tahun ini walaupun misalnya di diskon tapi kita harapkan kemarin ke bank muamalah sama ke kemenang karena bank yang akan mengurusnya bank muamalah karena bank muamalah itu bu sekarang sudah milik jamaah haji jadi uang ibu-ibu semuanya di investasikan di bank muamalah jadi bank muamalah itu sekarang sudah milik BPKH badan pengelola keuangan haji jadi uangnya itu dititipkan semua disana jadi nanti yang akan memberikan living cost itu by bank muamalah tahun kemarin rupiah ya mudah-mudahan tahun sekarang walaupun di diskon nilainya hanya 750 real misalkan tapi ingin kita terima bentuk real agar gak repot jamaah menukarkan karena kalau dikasih rupiah bu disana di asrama haji banyak bu emang money changer di asrama haji tapi mereka nilai tukarnya jadi mahal karena mereka kan harus sewa tempat di asrama haji contoh disini mah satu real 4.300 disana 4.500 itu hanya gambaran saja jadi kalau mau nuker ya dari sekarang alat komunikasi handphone cadangan foto boleh atau file pass fotonya ibu bawa saja cadangan foto 3x4 3 buah untuk persiapan kita karena sekarang bu nanti kita di Madinah itu mau masuk keraudoh itu tidak seperti zaman dulu sesudah covid itu banyak batasannya kita harus dapat izin dulu biasanya ketika pengajuan izinnya mana fotonya nah nanti karom akan mengumpulkan foto seperti itu oke alat komunikasi ya handphone bapak ibu tapi jangan lupa bu pak alat komunikasikannya isi dulu paket rooming gitu untuk roomingnya silahkan bapak ibu diatur dengan provider bapak ibu sendiri tapi pak bu biasanya yang paling bagus ini bukan promosi ya ini bukan promosi karena saya pernah beberapa kali berangkat kesana yang paling nyaman ya pakai si merah gitu itu saja gitu karena yang lainnya sering bu saya pas lagi butuh-butuhnya nggak bisa berkomunikasi gitu itu saja ya bu ya telkomsel, telkomsel, platform simpati, halo itu paling mudah gitu silahkan ibu bapak tinggal ke grapari beli paket roomingnya ada yang 28 hari ada yang 20 hari ada yang 40 hari untuk haji silahkan ibu sesuaikan minta disetting oleh mereka bapak ibu ketika landing di Jeddah ya tinggal aktifkan rooming internasional sering langsung bisa ngawa kamu orang kali ibu tos landing di Jeddah cepret selfie foto A gitu sampai ke anak-anak di rumah ya mudah oke lanjut nanti pak bu ini tanda pengenal bapak dan ibu di asrama haji akan dibagikan jamaah haji Indonesia ini barcode ini barcode gitu nanti visa bapak dan ibu sesudah kemarin kita apply Saudi bio visa nanti sesudah beres tahap pelunasan semuanya akan di upload oleh pihak kedutaan Arab Saudi dan pihak kementerian agama semuanya bisa dilihat di aplikasi pusaka ataupun di haji pintar kaluar can visa saya ta nu riwuh KBIH didinya sa nu abi can kaluar nu batur ngez riwuh bu tapi insyaallah karena kita di gelombang 2 rata-rata permasalahan telat datang visa itu rata-rata munculnya di gelombang 1 makanya kenapa kita selalu meminta gelombang 2 itu ya bu ya hanya teknik saja nanti ya contoh visanya seperti ini oke nah ini kartu kesehatan haji Indonesia di belakangnya yang kuning ada ICV bukti vaksin meningitis bapak dan ibu dan nanti pak bu obat-obatan biasa yang biasa dikonsumsi juga akan kita dapatkan di asrama haji bu nanti buat pulang ya nah ini bisa dipakai buat zam-zam bu tas ini ngasih tips ya bawa masukkan ke tas yang dari kesehatan lumayan bu daya tampungnya bisa masuk 3-5 liter emang gitu obat-obatannya kan sudah kita pakai ya itu kan handsuplas minyak angin nanti botol spray itu nanti dikasih di asrama haji tapi ibu sadangan beli juga satu botol spray itu anti dehidrasi gitu kalau saya ya enak pak bu udah kerasa haus dehidrasi capek nyari jamaah semprotkannya celangap semprotkan gitu kemulu tadi isinya cahizam-zam gitu sama kita jadi nyaman kuat lagi gitu seperti itu kalau kita sedikit oh terasa rada panas gitu ya semprot kepalanya atau kalau ibu-ibu enak pak bapak-bapak juga boleh kucurkan air kanepo tadi multifungsi kan di atas kepala bapak-bapak ibu-ibu mah ditempelkan boleh boleh bapak-bapak jangan ditempelkan karena larangan ikhrom gitu oke lanjut nanti di asrama haji akan dibagikan juga kartu kamar nanti bapak ibu di asrama misalnya namanya mina A, B, C, D, E gambaran kalau di asrama haji Bekasi seperti ini kalau di Bekasi kita pengennya dapatnya di D sama di E iya pak ya karena yang paling bagus fasilitasnya lantai 1 pak, bu yang muda-muda jangan semuanya pengen di lantai 1 karena yang muda pasti nanti diprioritaskan di lantai 7, 8 ada lift pak, bu tenang kalau mina D sama E tapi kalau mina A, B, C gak ada lift 4 lantai wayahna, kanutangga seperti itu nanti ada jadi bapak ibu tinggal cek masing-masing oh saya nanti kamarnya disini lantainya disini bu kalau disini kita gak bisa request ini semuanya placementnya sama pemerintah semuanya sekarang placement di Mekah itu sama pemerintah kita sudah tidak bisa request cuma kan apply nya kita bisa di pengreguan biasanya tidak akan jauh-jauh dari regu gitu kalau di Mekah di Madinah tapi kalau disini tidak nanti pemerintah akan menempatkan sesuai dengan kondisi kesehatan bapak ibu biasanya yang lansia di bawah seperti itu tapi ada juga pak saya pernah mendapatkan yang lansia tidak 80 tahun lantai 4 ada karena ternyata lantai 3 sampai 1 nya sudah penuh dengan lansia yang lainnya itu pak ya seperti itulah kondisinya kita maklumi saja ya bu tahun kemarin mah 65% itu lansia bu ya bahkan di asrama haji ngombehan lansia yang demensia gitu tos lansia demensia subhanallah ibadah bu oke nah bu kenapa koper itu biasanya gampang rusak tapi insya Allah kita akan berikan tambahan pengaman seperti ini bu tali sabuk koper gitu agar kalau dipuntun bu pasti dibanting bu ya karena kalau ibu makan dipusti-pusti diangkat-angkat lalawunan dengan hiji bu petugas satu kloter 400 lebih bu nyakin namun di emple-emple naikin karena truk wah sabarah hajaman gitu kan selesainya jadi otomatis ya ya seperti inilah pekerjaan mereka gitu ini di kemenag lung gitu ya ya seperti itu bu ya wajar kalau banyak nanti yang kondisinya patah gitu seperti itu ya bu ya agar tahu oh jadi kitanya gak akan penasaran gitu oke nanti di titik jemput kabupaten kota masing-masing jamaah harus sudah berkumpul satu jam sebelum berangkat bu nanti kita punya jadwal jadwal itu sesuai kloter tahun kemarin sudah dua tahun kita diizinkan untuk pelepasan dulu dari KPIHU itu lebih meringankan kita jadi jamaah berkumpul dulu di KPIHU agar yang ngantar itu hanya ngagunduk disini gitu jangan sampai ngagunduk di Mapolda Jabar bu lebih repot bu ayah ayah keluarga jamaah yang tidak mau lepas dari bapaknya ngambadega bapaknya bus gitu gak mau berangkat kan jadwal jadi terganggu jadi kalau kita diizinkan untuk pelepasan di KPIH masing-masing lebih aman ibu silahkan puas-puaskan dulu cipika cipiki sama putra putrinya disini kalau di FIADUK kalau di FIADUK sesah parkir bu ya sepertinya disini insyaallah oke jamaah harus sudah berkumpul satu jam sebelum berangkat kenapa kalau umroh kita bisa di FIADUK bu kalau yang umroh satu dua orang nganter satu mobil tapi kalau yang haji ibu satu orang yang nganter 6 bis pernah gitu subhanallah gitu jadi kita tidak di FIADUK oke nanti bapak ibu semua akan menerima pengarahan dari petugas Kementerian Agama Kabupaten Kota kemudian menaiki bis yang sudah ditentukan nomornya pada SPMA di SPMA itu hanya ada nomor bis bu tidak ada nomor kursi ibu kita semua tidak muda juga ada yang sepuh prioritaskan yang sepuh untuk mereka duduk di depan seperti itu ya bu ya ya pak ya prioritaskan dulu yang sepuh karena tidak dikasih nomor seperti itu oke nah ini pelepasan kita di masjid tahun kemarin seperti ini dapat tubuh sudah dapat sal gitu kemudian nanti tambahan tanda rombongan dari Kementerian Agama gitu agar mudah dikenali seperti itu itu pelepasan jamah haji KBIHU Persatuan Islam tahun kemarin oke nanti bis pemberangkatan ada nomornya seperti ini tahun sekarang kemungkinan kota Bandung pakai bis pakar utama juga karena kemarin rapat yang dipanggilnya armadanya pakar utama oh pakar utama lagi gitu nanti kalau di sini bu sesuai jumlah rombongan kalau kita 135 kemungkinan 3 bis dari sini tapi tidak bisa masuk ke dalam bisnya di depan jadi kita fasilitasi untuk mobil pengantar tidak masuk ke dalam juga tapi ke komplek yang seberang kita sudah diizinkan untuk pinjam jalannya luas karena kita pemberangkatan malam atau subuh jadi bisa dipakai di komplek seberang jadi jamah tinggal di drop yang antarnya parkir gitu datang ke sini seperti itu nanti kita sampai di asrama haji ya kalau Bekasi seperti ini gambarannya kalau di indramayu ya seperti ini pak kemarin KKP nya juga masih tenda ya pak tahun sekarang Mas sudah selesai katanya ya belum finishing ya gitu jadi masih pemeriksaan kesehatan masih ada beberapa yang di tenda tapi kemungkinan bocoran kita rapat terakhir Bandung Raya diberangkatkan di asrama haji indramayu jadi kita tahun ini akan pertama kali menggunakan asrama haji indramayu nanti bapak dan ibu akan ditempatkan di aula penerimaan jamaah pemeriksaan SPMA dan buku kesehatan kalau dulu sekarang kan kartu kesehatan ya nanti dibagi kartu makan dan kamar yang seperti tadi gambarannya gini pula seneng-seneng happy sebelum berangkat mah ada can capek gitu Insyaallah tapi niat kita untuk ibadah bu segalanya kita niatkan untuk ibadah walaupun ada permasalahan ada persoalan Insyaallah Allah mudahkan amin ya rabbal alamin jamaah sampai di asrama haji nanti pembagian paspor, living cost, dan gelang itu 4 atau 6 jam sebelum keberangkatan bapak ibu 4-6 jam sebelum ke bandara jamaah akan menerima gelang satu gelang kesehatan juga gelang identitas jamaah haji kalau gelang kesehatan itu hanya dibagikan bagi jamaah yang resiko tinggi yang punya riwayat penyakit jadi jangan semua pengen nah ha si bapak itu mah dipaparin gelang ari abi hentu nya ari kersa dianggap punya penyakit jantung ya silahkan gitu punya hipertensi ya silahkan minta gitu kalau tidak berarti bapak ibu dianggap sehat alhamdulillah tapi yang saya kaget pak sekarang sudah ada bocoran bocoran jamaah risti kota bandung dari 1100 yang sudah melunasi ya nah ha nu arusiana 50 di bawah 50 tahun banyak yang risti tidak akan dulu saya share ya busy stress gitu tapi nanti sebagai bahan pertimbangan gitu ya agar sering kontrol oke nanti bapak akan mendapatkan masker obat-obatan paspor bapak ibu akan dibagikan di asrama haji tos nampi paspor pak ibu tong disimpan di luar tas simpan lelepkan langsung kena kantong paspor tong ditinggal-tinggal di sudah biar tidak hilang sebelumnya kita tinggal meriksa betul gak nama saya betul gak nanti ada tiket ibu ya disana betul gak nama saya takut-takutnya salah tertukar fotonya kita pernah kejadian foto jamaah haji kita bapak udin eh pun namanya pak udin gitu arif fotona perempuan bu ya kan kita uruskan dulu gitu agar nanti tidak jadi masalah ke depannya ya kalau persoalannya hanya foto gampang gitu kalau persoalannya visa rada ribet pernah tapi alhamdulillah KBIH kita belum pernah mengalami kejadian yang terlambat visa kalau yang lain mungkin pernah ada karena di gelombang satu banyak kejadian nginep bu ada yang pernah sampai nginep 5 hari loh di asrama haji tahun kemarin itu sampai ada yang 5 hari di asrama haji visahnya belum keluar bu itu cobaan lebih baik dicoba sebelum berangkat daripada sudah berangkat itu ya tapi mudah-mudahan kita tidak mendapatkan cobaan seperti itu lagi oke kemudian mendapatkan lagi uang living cost oh bu nganti sakloterte sakye bu 450 misalkan atau 420 atau 410 seperti itu bu diantrikan sesuai nanti nomor rombongan ibu-ibu kalau kita rombongan satu ada nomornya satu nanti ada ini untuk yang defable yang di depan yang bawa kursi roda nanti didudukan di depan tapi rata-rata bu pada nggak mau gitu ya saya emang nggak mau dianggap cacat sehat bu ketika di asrama ma tapi pas di sana yaitulah serba-serbi oke nanti ya belajar antri itu dari sekarang karena banyak satu asrama haji itu untuk 4 kloter jadi nanti akan kurang lebih 2.000 orang apa gelak-gelak bu di asrama haji itu tapi terus berganti cepet perputarannya oke lanjut nah ini bu kalau kita di asrama haji Bekasi ada ranjang bergoyang nah gini kalau di mina A, BC ya seperti ini kasurnya gitu makanya biasanya yang muda-muda di sini tapi bu kalau muda seperti saya repot pernah bu ada jamaah haji kita naik untung di bawahnya belum ada yang tidur nggak gebros sama ada bu subhanallah untung sanes abdi gitu jadi kalau ibu-ibu kebetulan oh nanti temen saya yang besar badannya bu kalau dapat ya fasilitas seperti ini yang besar di bawah kasihan kasihan saya bisi deple gitu ya silahkan yang besar di bawah gitu saya yang kecil di atas kalau seperti ini tapi kalau seperti ini di indramayu semuanya sudah seperti ini di minade dan minae juga di Bekasi sudah seperti ini itu aman bu ya dua lantainya juga kayak gini lah gitu oke sebelum berangkat ke bandara lakukan mandi memakai wangi-wangian laki-laki memakai pakaian ikhrom perempuan pakai baju sehari-haripun asal menutup aurat semuanya bisa dipakai ikhrom Ustadz kan harus putih-putih tidak ada keharusan putih-putih silahkan tapi kalau biar seragam mangga oke persiapan mandi memakai kain ikhrom di asrama haji nanti naik pesan